Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya yakni Ma'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Habib Umar, kami berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Pengajian di India. Bapak-Bapak ingin menghati. Bapak-Bapak ingin menghati. Bapak-Bapak ingin semangat. Masya Allah sambutan daripada ketua pengurus, ketua panitia, Mas Nopo Bapak. Bapak-Bapak ingin mengharap. Mas Muhammad Ridho. Masya Allah. Pemuda itu memang intinya kehidupan. Diriwayatkan bahwa ketika seseorang itu berada di sirot, ketika hendak melewati sirot itu ditanya empat hal. Ditanya yang pertama umurnya kemudian masa muda. Bahkan masa muda itu bagian daripada umur. Umur itu dari lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kuburan. Tapi disitu diriwayatkan pertanyaan yang kedua itu masa muda. Memang pepatah mengatakan Syababul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda masa ini adalah akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Kalau pemudahnya baik, masa depannya itu cerah. Kalau bahasai bal-balan biasa itu generasi emas. Kalau pemuda-pemuda pemain bola dalam satu klub atau negara itu pemainnya bagus-bagus disebut generasi emas. Itu sudah terbayangkan 5 tahun, 10 tahun akan datang klub atau negara tersebut sepak bolanya akan maju. Begitu juga suatu daerah. Kalau pemudanya itu solihin, solihat, mu'minin, mu'minat, konitin, konitat. Maka daerah tersebut dipastikan baldatun tayyibatun warabbun. Kenapa? Karena sudah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaukana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau suatu daerah itu orangnya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Pemuda semangat tidak maulitan seperti ini. Masya Allah. Insya Allah. Harum temenan. Harum di dunia dan harum di akhirat. Amin Allahumma. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi contoh untuk daerah-daerah yang lain. Pemuda-pemuda yang semangat untuk mensyiarkan agamanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan diberi dorongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin semangat dalam mensyiarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menjauhnya limang menit, sepuluh menit, setengah jam, rong jam, limang jam. Rong jam. Setengah jamnya aku, sisanya menyenangkan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Merayakan kelahiran Nabi SAW itu merupakan perintah dari Allah. Sebagaimana kita kutip ayatnya tadi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Gul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika faliyafrahu. Lah kalau sudah menjalankan perintah Allah. Gak mungkin. Bu. 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 Menjalankan perintah Allah gak mungkin disiasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang dilakukan yang dikerjakan bersyukur, berterima kasih kepada Allah merasakan kebahagiaan akan kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sampai ngertos Abu Lahab Sinten saya ngertos Sinten Abu Lahab Paman kanjeng Tempatnya Dipastikan oleh Allah di surga Apa di neraka Apa dalili Surat Al Pasti Enggak mungkin enggak Kalau misalkan kita melihat ada orang yang saat ini Tidak beragama Islam Kita enggak boleh menyatakan dia adalah orang yang akan masuk neraka Haram hukumnya Kita katakan saat ini mungkin dia ahli maksiat Oh dia akan masuk neraka Enggak boleh Karena ujungnya itu yang menjadi tonggak utama Innamal a'malu bi khawatimiya Amal itu yang dinilai oleh Allah itu akhirnya Sampai balapan MotoGP Ngerti MotoGP ya Enggak Kok memang bal-balan MotoGP ya Soalnya senangannya Ngunung-ngunung itu Yang lana kan Enggak MotoGP itu Yang paling penting ini Setati Napa finisi Setati Disian Finisi Paling buncit Itu hadiah Moten Yang paling penting itu ujungnya mungkin saat ini dia adalah orang yang menentang agama Allah Tapi bisa jadi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mungkin saat ini dia ahli maksiat Tapi kemungkinan di akhir hayatnya dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah SWT Karena itu gak ada yang bisa dipastikan mereka masuk neraka Kecuali yang sudah disebut oleh Allah Dan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW Walaupun sudah dipastikan masuk neraka Pernah suatu saat Abu Lahab ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW Hari kelahirannya Saat beliau dilahirkan Dikabari oleh budaknya Yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah Beliau juga menjadi Ibu susuannya Nabi SAW Jadi Nabi itu disusui oleh tiga orang Yang pertama ibundanya Sinten Bapak-bapak itu ru Sinten Pak Oh semangat Alhamdulillah Pertama ibundanya yaitu Siti Ami Yang kedua siapa Menurut apa Adat yang ada Disusui Halimah As-Sadiah Itu yang menyusui Nabi SAW Yang kedua Yang ketiga yaitu Thuwaibah Al-Aslamiyah Karena disusui Thuwaibah itu sebagai syarat Untuk dimerdekakan Dikasih kabar oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah Abu Lahab Lah saat itu Masa itu Kalau dikasih kabar Anak perempuan Sedih Dan langsung dikubur hidup-hidup Ya karena Dinamakan dengan Zaman Jahiliyah Dikabari oleh Thuwaibah Eh Abu Lahab Keponakanmu lahir Kan ayahnya Nabi sudah meninggal Di Arab Di Arab itu Paman itu Kedudukannya seperti ayah Paman itu seperti Seperti ayah Itu sudah di Arab Itu seperti itu Makanya Yang dikasih kabar Pamannya Eh Abu Lahab Keponakanmu sudah lahir Laki-laki Wah seneng Abu Lahab ini Akhirnya Thuwaibah Dimerdekakan Sudah Kalau begitu Kamu saya merdekakan Buddha itu Diperjual belikan Gak akan bisa merdeka Kecuali Dengan Melahirkan Anak Majikannya Atau Dimerdekakan oleh Majikannya Baru Dia bisa menjadi Merdeka Lah ini Thuwaibah Dimerdekakan Karena rasa Bahagia Yang dimiliki Oleh Abu Lahab Atas kelahiran Keponakannya Yang bernama Muhammad bin Abdullah Seneng Bahagia Bunga Hatinya Gembira Apa bentuk Gembiranya Dikeluarkan Budaknya Secara Cuma-cuma Budak ini Kulik Diperkirakan Harga Kampangan Elek-elek Anggap 10 juta Kiro-kiro Enten Mas Kalah Kalah Abul Abul Hab Ngaku Mati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Insyaallah Tahun Ngarep Kabeng Nyumbangi 10 juta Cara Maulid Tutup Di Stadion Tidak Cukup Hadirin Hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lah Itu Dikeluarkan Karena Rasa Seneng Allah Tidak Melupakan Rasa Bahagia Yang dirasakan Alih Abu Lahab Dan Dibentukkan Difisikan Dengan Mengeluarkan Budaknya Secara Cuma Tidak Dilupakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Dilupakan Jasanya Sehingga Diriwayatkan Di dalam Hadit Abu Lahab Itu Setiap Senin Senengi Pimpin Tengbu Setunggal Mawon Sepi Santok Seneng Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Allah Balas Setiap Senin Ya Karena itu Nabi Sallallahu Sallallahu Merayakan Hari Kelahirannya Itu Bukan Hanya Pas 12 Rabiul Awal Atau Pas Bulan Maulid Setiap Senin Beliau Merayakan Hari Kelahirannya Dengan Berpuasa Ketika Nabi Sallallahu 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 Ditanya Kenapa Kuasa Senin Beliau Menyatakan Di Hari Tersebut Aku Dilahirkan Dirayakan Kelahirannya Dengan Puah Puasa Ini Abu Lahab Senengnya Sekali Tapi Oleh Allah Dibalas Setiap Senin Diringankan Azabnya Oleh Allah Bisa Keluar Air Dari Jari Jemarinya Bisa Minum Hanya Di Hari Senin Bisa Mih Azabnya Tetap Tapi Punya Peringan Dengan Minum Karena Di Azab Di Neraka Itu Tidak Ada Minuman Banyu Es Este Estegan Wedang Jai Sampai Runana Ngi Laniku Nanayku Dilumpun Nosa Gelas Di Umbe Bagi Ahli Neraka Nga Udu Bilamin Minta Lalu Bayang Nodok Kalu Kalu Ambe Mambu Ngi So Wadab Mambu Ngi Itu Minumnya Ahli Neraka Tapi Abu Lahab Dikasih Kesempatan Minum Keluar Air Dari Jemarinya Karena Seneng Dengan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Kalau Itu Yang Kafir Yang Pasti Masuk Neraka Diberi Keistimewaan Oleh Allah Apalagi Ini Umat Umat Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Seneng Dengan Kelahiran Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Kiranya Balasan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disebutkan Dalam Qosidah Tadi Jokho Jokho Perkumpulan Maulid Seperti Ini Tidak Ada Perkumpulan Yang Lebih Istimewa Darinya Kenapa Bagi Ahli Mahsiyah Kita Yang Sering Lupa Kepada Allah Tidak Banyak Berdikir Kepada Allah Solat Bolong Bolong Ini Waktunya Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Yang Menghindar Dari Kebaikan Ketaatan Ini Waktunya Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Di Majlis Seperti Inilah Dosa Dosa Kita Diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Amin Allahumma Lek doa Iku Ampunan Dusu Iku Amin Lek Dungane Mudah Mudahan Rizkini Lancar Mudah Mudahan Tambah Lancar Utangi Tambah Lunas Mareng Unuk Utang Maneng Lek May Rizki Due Semangat Amin Lek Ampunan Dosa Dik Antep Amin Soalnya Majlis Maulid Seperti Ini Dosa Diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Tempat Yang Terbaik Untuk Membimbing Masa Masa Muda Majlis Majlis Demikian Karena Maaf Di Luar Sana Wah Warung Warung Iku Nom Noman Kulon Niki Lek Berangkat Ngi Ngerio Teng Pondok Niku Perjalanan 5 Kilo Ngelewati Beberapa Sekolah Itu Masya Allah Anak-anak SMP SMA Wis Rokokan KB Ngi Nganiyo 10 tahun Maneng Ngi Insya Allah Rokokan Nga Disedok Saat Dipangan Bangani Mudah-mudahan Pemuda Sini Topat Rokok Amin Antep Rupanya Semangat Apa Saya Nak Rokok Ngi Lalu Ditulis Merokok Membunuh Jika Matu Gak Gelam Ngi Jika Rokok Gel Na'udzubillah Min Min Zalik Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Momen Perayaan Maulid Demikian Ini Mari Kita Ambil Pelajaran Daripada Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Intinya Merayakan Bulan Maulid Itu Untuk Menambah Cinta Kita Kepada Nabi Muhammad Agar Kita Bisa Meneladani Mengikuti Apa Yang Diajarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Intinya Karena Kalau Enggak Apa Gunanya Kumpul Kalau Enggak Pulang Enggak Bawa Manfaat Apa-apa Minimal Itu Ada Apa Daripada Yang Diamalkan Oleh Nabi Muhammad Yang Dijalankan Oleh Nabi Muhammad Pulang Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kalau Kalau Ditanyai Kamu Cinta Enggak Kepada Nabi Muhammad Cinta Apa Tandanya Ini Saya Mengikuti Dalam Hal Ini Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Itu Seperti Tadi Disampaikan Oleh Gus Muhammad Ridho Tadi Sampaikan Bahwa Mudah-mudahan Hati Kita Ini Dihilangkan Rasa Denki Permusuhan Perbedaan Di Apa Namanya Dibuat Santai Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Disifatkan Di Dalam Maulid Ad-Dibak Maulid Apa Ad-Dibak Nabi Itu Enggak Pernah Nabi Itu Enggak Pernah Nabi Itu Enggak Mau Menyimpan Di Dalam Hatinya Benci Dengki Ingin Mencelakai Ingin Mengganggu Orang Yang Beragama Islam Enggak Mau Nabi Itu Sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mau Seakidah Atau Beda Akidah Mau Satu Organisasi Atau Beda Organisasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Enggak Menyimpan Dendam Dan Benci Kepada Mereka Kenapa Disatukan Dengan Kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasul Rasulullah Satu Kalimatnya Enggak Beda Sehingga Perbedaan Tidak Menjadi Permusuhan Perbedaan Menjadi Rahmah Ikhtilafu Ummati Rahmah Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nggak 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 ada Rasa Benci Kepada Orang Muslim Jangankan Muslim Jangankan kepada orang Muslim Kepada Orang Kafir Yang Memusuhi Nabi Yang Menentang Nabi Yang Membenci Nabi Yang ingin membunuh Nabi enggak ada di dalam hati Nabi dendam kepada mereka diriwayatkan ketika Nabi SAW fatah Makkah kenapa fatah Makkah ini? dikuasai kota Makkah oleh kaum muslimin saat di tahun ke-8 setelah Nabi Hijrah dari Makkah ke Madinah perjuangan di Madinah berjalan 8 tahun membesarkan umat Islam di sana akhirnya bisa menguasai kota Makkah kota kelahirannya di tahun ke-8 saat itu Nabi SAW membawa puluhan ribu daripada umat Islam masuk ke kota Makkah sehingga orang kafir Guresh ketakutan kekhawatiran derodok yang datang Nabi Muhammad itu dari bagian atas dari bagian bawah itu rombongan sangat banyak sehingga orang kafir Guresh itu sembunyi akhirnya mereka dikelumpulkan dikeluarkan dari tempat persembunyiannya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kira-kira apa yang akan kami lakukan kepada kalian dulu yang menghina Nabi dulu yang melempar kotoran kepada Nabi saat Nabi ibadah kepada Allah SWT dulu yang melempar batu kepada Nabi sampai Nabi berdarah dulu yang mencaci Nabi yang meludahi Nabi itu semuanya dengan rasa ketakutan menjawab engkau adalah orang yang mulia wahai Muhammad engkau adalah anaknya orang yang mulia sepantasnya orang yang mulia itu tidak membalas jawaban Nabi Muhammad SAW kepada mereka bukan melbu Islam selamat melbu Islam tidak selamat tidak ada apa yang dikatakan oleh Nabi kalian pergilah kalian bebas kira-kira orang kebarung diubur padahal berarti hati ini perlu diberseh 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 gak kalong gak kurang gak keneh apa-apa itu jarno oh ya oh gak dilukai Nabi itu sampai berdarah kita mungkin kalaupun diganggu gak sampai terluka gak pernah kita dilempari kotoran gak pernah Nabi Muhammad saat sujud dilempari kotoran di pundaknya Nabi SAW di punggungnya Nabi apa yang dilakukan Nabi idhabu fa'antumut tulako pergilah kalian bebas dimaafkan oleh Nabi SAW wa'alihi wa sahbihi wassalam dan ini yang harus kita tanamkan untuk bangsa dan negeri kita kalau Indonesia kepingin maju ikuti masyarakatnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki rasa dendam rasa benci kepada sesama bangsa negara khususnya sesama agama Islam karena itu mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini rasa benci kita dengki kita kepada sesama muslim dihilangkan oleh Allah SWT amin ya Rabbal alamin mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah SWT kita berharap kepada Allah semoga majlis ini dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmah semoga dihadirkan Nabi Muhammad di majlis kita sehingga kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya tutup apa namanya ada permohonan maaf dari yang foto ini habibahadi yang teka adi kalau adi habibahadi ini habibahadi yang hadir mesti ini habibahadi tapi beliau ada halangan ya minta maaf karena tidak bisa hadir tapi ganteng kan ganteng kan aku ilmuni akan iku ganteng ganteng kan kini amin Allahumma amin sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih disampaikan kepada guru kita habib Umar Bapak Ibu yang kami hormati sembari menunggu kehadiran Bapak Wakil Bupati Mojokerto Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Bara atau Gus Barra sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk itu sembari menunggu kita gemakan salawat bersama yang akan dipimpin oleh Kang Rozi dari Malang Allahumma salli ala Muhammad salam salam Nabi Muhammad